Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana cara mengetahui beban maksimal tas punggung dan rahasia dibalik kenyamanan dan keselamatan Anda Intro 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 Beban maksimal yang dapat diangkut oleh sebuah tas punggung bergantung pada beberapa faktor seperti desain tas, bahan konstruksi, kualitas jahitan, dan fitur-fitur pendukung seperti tali pengikat dan bantalan punggung Intro Secara umum, tas punggung yang dirancang untuk kegiatan luar ruangan seperti hiking atau mendaki gunung biasanya memiliki kapasitas beban yang lebih besar dibandingkan dengan tas punggung sehari-hari yang digunakan untuk keperluan sehari-hari atau di perkotaan Intro Untuk tas punggung yang dirancang untuk kegiatan luar ruangan seperti hiking kapasitas beban maksimal yang umum adalah sekitar 20-30% dari berat badan penggunanya Sebagai contoh, jika berat badan Anda sekitar 70 kg maka beban maksimal yang direkomendasikan adalah sekitar 14-21 kg Namun ini adalah perkiraan kasar dan rekomendasi tersebut dapat bervariasi tergantung pada merek dan modal tas punggung tertentu Intro Sebagai penutup, penting untuk selalu memeriksa panduan penggunaan yang disediakan oleh produsen untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik tentang beban maksimal yang direkomendasikan untuk tas punggung Anda Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kenyamanan pribadi dan kondisi fisik Anda sendiri saat memutuskan beban yang dapat Anda angkut dengan nyaman Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini tentang berapa sih beban maksimal yang bisa dibawa di tas kita Apabila ada yang tanyakan, silakan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti update video selanjutnya Sekian dari saya, semoga manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton